Halo teman-teman semuanya, balik lagi disini bersama dengan Kejar TV Nah kali ini Kejar TV mau memberikan informasi menarik untuk teman-teman Yaitu mengenai keamanan internet Jadi kita ketika menelusuri internet itu Dia mempunyai batas-batas keamanan Yang mana ketika kita cari misalnya Anu Nah anu, kata anu aja misalnya kita salah Itu kalau nggak kita filter secara baik Kita setting, itu bakalan muncul yang aneh-aneh Padahal kita mau cari anu itu apa Atau yang lain sebagainya Dulu tahun-tahun kalau nggak salah tahun 2000 Di bawah 2010 Sekitar 2008 atau 2009 Itu youtube itu nggak ada filternya teman-teman Filternya itu terlalu rendah Tidak ada sih tetapi terlalu rendah Kenapa kekataan seperti itu? Karena ketika kita itu mencari di Google Kita mencari di Google Apapun yang kita cari di Google itu Nanti dia muncul Apalagi bagian video Bagian video itu banyak sekali yang digrep Dari website ini Dari website ini Video ya Video yang aneh-aneh Itu digrep semuanya Jadi orang lebih gampang menonton yang filmnya Yang ek-ek-ek-ek atau lain sebagainya Yang berbahaya-berbahaya Nah itu tahun itu Kemudian itu namanya Google Video Kalau Google Video sekarang Udah nggak Nggak ada lagi ya Google Video udah Udah jadi kayak gini doang ya Nggak Nggak ini lagi Misalnya kita cari kucing Nah kucing cuma kayak gini doang Kayak penyusun biasa ya Kalau dulu nggak Kalau dulu ini petaknya 1 Petak 2 Petak 3 Petak 4 Petak 5 Nah kita gambar kucing aja Oke ini keluaran aneh Misalnya anu Anu Kita cari anu aja Ini yang keluar aneh-aneh teman Jadi bunyian Keluarnya nggak seperti ini Kalau sekarang kan seperti ini Semenjak Apa kan Dikembangkan terus Ada update algoritma Ada kemudian update ini Update itu Sehingga jadilah seperti ini Keamanan dari negara pun Lebih kencang Nah kita bisa Men settingnya Men setting penelusuran kita Misalnya kita mau Buat disini Pusing ya Pusing Nah disini Kita lihat kan banyak ya Setelannya seperti ini Ini ada yang kayak gini juga ya Dan pencariannya Nah ini kita tekan ini Ini kan ada Save Search Active Berarti Untuk pencarian amannya aktif Setelan Kemudian setelan penelusuran Dan teman-teman disini lihat Aktifkan Save Search Nah jadi Ini diaktifkan aja Supaya lebih aman Dapat membantu Anda Memblokir gambar yang tidak pantas Atau ekspresit Dari hasil Google penelusuran Katanya kan Filter Save Search Tidak 100% akurat Memang iya Namun fitur ini dapat Membantu Anda Untuk menghindari sebagian Besar konten kekerasan Dan khusus dewasa Walaupun sudah di Save Search Memang banyak sekali Yang Ini Yang Muncul juga Namanya juga Keamanan ya Tingkat keamanan Nah disini kita bisa lihat Kalau tadi Settingannya itu 10 per halaman Kita bisa lebih Membuat dari 10 Yaitu 20 30 40 50 Nah Keuntungannya Kita bisa dapat Banyak tanpa kita Klik-klik halaman Tapi kekurangannya Internet kita menjadi Lambat Karena apa Banyak yang di Load ya Di loading kan banyak Nah disini hasil pribadi Tempat hasil buka Nah wilayah kita Bisa kita Setel Wilayah saya ini Berarti di Indonesia Atau kita mau Buat wilayahnya Di Belanda Di Bangladesh Australia Dan lain sebagainya Nah jadi itu saja Untuk tingkat keamanan kita Kalau mau lebih aman lagi Bisa pakai aplikasi Nah kita bisa Memblokir-blokir Kata-kata yang Tidak pantas Dan lain sebagainya Oke Sampai jumpa Dan terima kasih Tetap stay disini Dan carilah Yang bermanfaat Di internet Untuk menambah Pengetahuan teman-teman Bye-bye